Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus kesilakan maut dengan terdakwa Afriani. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Afriani, pengemudi kendaraan yang menabrak 12 pejalan kaki, kita tahu di dekat Balai Tugu Tani, pada Jakarta ya, Januari lalu. Dan akibat kesilakan ini, 9 diantaranya meninggal dunia dalam sidang perdana sejumlah keluarga korban tewas hadir. Mereka ingin melihat langsung proses jalannya persidangan. Dari hasil tes narkotika yang dilakukan polisi, Afriani terbukti positif menggunakan narkoba saat kecelakaan maut itu terjadi. Atas kelalaian Afriani didakwa dengan pasal 338 dan pasal 311 tentang lalu lintas dan angkutan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.